Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas artis cantik yang terlihat agak tomboy di drama True Beauty Dia adalah Pak Yuna Di video kali ini aku akan memberitahu kepada teman-teman drakor Semua drama yang pernah dibintangi oleh Pak Yuna Dari drama pertama sampai drama terakhir Pak Yuna sampai saat ini di awal tahun 2021 Kita mulai dari drama pertama Pak Yuna Drama pertama berjudul Chill Up Pak Yuna berperan sebagai Kim Byung Eun untuk pemeran tambahan Drama ini rilis tahun 2015 dan disiarkan oleh Ki Bi Isto dengan jumlah 12 episode Drama ini berlatar belakang di sebuah SMA yang bercerita tentang cheerleader sekolah Ketika menghadapi persaingan pendidikan yang sangat keras Mereka tetap bersemangat dan ceria Drama ini juga menggambarkan tentang kisah cinta pemuda remaja dan juga persahabatan Drama kedua berjudul Six Flying Dragons Yang rilis tahun 2016 dan disiarkan oleh SBS Drama ini bercerita tentang ambisi dan kisah sukses dari 6 orang Di sekeliling Prins Ibang Won dan konflik politik di dinasti Juson Drama ketiga berjudul De Paget Ia berperan sebagai Nahyeon Rilis pada tahun 2017 dan disiarkan oleh GTBC Drama ini bercerita tentang pemandu wisata dan seorang pria wisatawan yang saling jatuh cinta Drama keempat berjudul Stranger Pagyuna berperan sebagai Kim Gayong Drama ini rilis pada tahun 2017 dan disiarkan oleh TVN Drama ini bercerita tentang seorang jaksa yang sangat dingin dan datar Ia tidak bisa merasakan emosi dalam dirinya Karena akibat operasi otak yang pernah ia jalani saat kecil Ia juga terlahir dengan bakat terlalu sensitif terhadap suara Drama kelima berjudul Gangnam Beauty Pagyuna berperan sebagai Yu Eun Drama ini rilis pada tahun 2018 dengan 16 episode Dan disiarkan oleh GTBC Drama ini bercerita tentang seorang wanita yang melakukan operasi plastik Hingga membuatnya terlihat sangat cantik Sebelum ia melakukan operasi plastik Ia selalu mengalami intimidasi karena wajahnya yang jelek Sebelum masuk kuliah, ia melakukan operasi plastik Drama ke-6 berjudul Sky Castle Pagyuna berperan sebagai Chasery Drama ini rilis pada tahun 2018 dengan 20 episode Dan disiarkan oleh GTBC Drama ini bercerita tentang kehidupan orang tua kelas atas di Korea Untuk mempertahankan kesuksesan keluarga mereka dengan mengorbankan kehidupan orang lain Drama ke-7 berjudul Hotel Del Luna Pagyuna berperan sebagai E-Mira Drama ini rilis tahun 2019 dengan 16 episode dan disiarkan oleh TVN Drama ini bercerita tentang sebuah hotel mistis yang semua tamunya adalah hantu Hotel ini menjadi tempat persinggahan sementara bagi para arwah yang akan terbang ke alam baka Tak hanya tamunya, beberapa staff yang bekerja di hotel tersebut juga merupakan hantu Drama ke-8 berjudul True Beauty Pagyuna berperan sebagai Gang Soo Jin Drama ini rilis pada tahun 2020 dengan 16 episode dan disiarkan oleh TVN Drama ini bercerita tentang seorang gadis SMA Yang tidak percaya diri dengan penampilan dan wajahnya yang joek Hingga ia berusaha menutupi wajahnya dengan make up tebal Sampai membuat ia berubah menjadi wanita yang sangat cantik dan diidolakan di sekolah barunya Itulah 8 drama yang pernah dibintangi oleh Pagyuna Sampai jumpa di video berikutnya